Jadi begini, di dalam perusahaan TBK itu ada dua cara pemberhentian direksi yaitu pemberhentian sementara itu dilakukan oleh Dewan Pemisaris dan pemberhentian permanen akan dilakukan di dalam RUPS luar biasa nantinya Jadi yang kita lakukan sekarang adalah pemberhentian sementara RUPSnya sesuai dengan TBK, kemungkinan 45 hari setelah kita menyampaikan surat permintaan kepada OJK Nanti kegiatan operasinya nanti akan diatur oleh PLT Dirut Karena ada PLT-PLT nanti tentunya tidak akan mengganggu perusahaan kegiatan operasi Terima kasih